Beralih ke informasi lain, Pemirsa Paslon Amerta kembali menuai dukungan ketika masih mekerama di Banjar Non-Kelodden Pasar Selatan. Amerta bertekad memajukan pendidikan sebagai motor penggerak misi perubahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota dan pasar. Acara Simokramo Puniti Saniwanya Kelurahan Renon, Kandar Partai Demokrat dan Partai Nasdem, serta Setiawan Setiawati Saksi-Saksi Paket Amerta. Pada kesempatan tersebut, Ketua Baris Cina Putu Eka Putra menyampaikan keluhannya. Baris Cina yang beranggotakan 150 orang kurang mendapat perhatian. Dari cerita leluhurnya, hanya untuk menghidupi sekekaripan lokal ini harus menjadi buruh manyi. Baris Cina yang telah mendapat pengakuan warisan budaya tersebut perlu dilestarikan. Diharapkan jika Amerta menang, peduli dengan keberlangsungan warisan leluhur ini. Yang minta, perhatikan yang ring Ketan Diki Budayaan ini. Ring Baris Cina ini, Dungogi, Baris Cina ini, ring Aceh Beriternon untuk pelaksanaan budaya di kota dan pasar. Calon Wakil Wali Kota dan Pasar, Madi Bagus, Kertanegara mengatakan dirinya berlatar belakang sebagai pengusaha, bukan politikus. Mengelola pemerintahan harus profesional dan transparan. Seandainya terpilih nanti, bertekad membawa perubahan di kota dan pasar sesuai visi dan misi Amerta. Seandainya gagal jabatan jadi taruhannya. Hitungannya 1-2 tahun mungkin, kalau tidak bisa kita buktikan dari beberapa yang kita sampaikan lagi, kita akan mundur. Ini ke satu komitmen gentleman seorang pengusahaan. Buka warung bertawang rugi, mudah-mudahan bertahan, tidak ada anak-anak, anek tiwas sekali. Kalau kita tidak mampu, ya kita harus mundur. Ya kembali makin pas lo nilain, bani kita kencang, kita mampu bertahan. Dia lagi menek, dia lagi menek, bumi, buwuk. Calon Wali Kota dan Pasar Paket Amerta Gede Ngurah, Ambar Putra menyampaikan, memajukan Kota dan Pasar dengan misi perubahan tidak terlepas dari sumber daya manusia SDM masyarakat Kota dan Pasar. Amerta berjanji meningkatkan pendidikan dengan program beasiswa dan subsidi sekolah swasta. Di samping itu akan memberikan beasiswa dan mengirim mahasiswa berprestasi ke perguruan ternama bahkan sampai ke luar negeri. Diharapkan selesai menembuh pendidikan, kembali pulang menjadi motor penggerak, pembangunan dengan misi perubahan di desanya masing-masing. Ingin berdaya saing juga kita tidak lupa dari pendidikan. Karena pendidikan itu adalah berbanding lurus dengan kesejahteraan. Kita harus yakinkan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang, makin sejahteraan. Makanya di bidang pendidikan kita memberikan subsidi sekolah swasta. Tapi rawin KDS yang berikan, karena 14.000 tamatan SD ini baru ditampung 3.700. Terus sekitar 10.000 ini belum mendapat perhatian. Kadar Partai Golkar setempat menyatakan Kepulatan Tekad memenangkan paslon nomor urut 2 Amerta pada Pilu Waliden Pasar.